PANAS, NIA DANIATI DISALAHKAN FARHAD ABAS SOAL KASUS PENIPUAN OLIVIA NATANIA ANAKNYA Sempat beri dukungan, Farhad Abas mendadak tuding Nia Daniati ikut nikmati uang hasil penipuan. Setelah proses panjang, Olivia Natania kini dijatuhi vonis 3 tahun penjara. Putusan vonis ini membuat banyak orang khusunya korban tak terima. Pasalnya 3 tahun bukan waktu yang sebanding dengan kerugian para korban. Nia Daniati sendiri belakangan tak terlalu ikut campur masalah anaknya. Bahkan saat hari di mana Olivia Natania dijatuhi vonis, Nia Daniati tak ikut hadir dan pilih bekerja. Nia Daniati sendiri bola balik mengaku lelah dengan permasalahan yang ada. Kini sang mantan suami malah tuding Nia Daniati cari aman usai ikut nikmati uang hasil penipuan CPNS. Bagi Farhad Abas masuk penjaranya Olivia Natania merupakan tamparan untuk Nia Daniati. Pasalnya, Olivia dan Nia Daniati disebut sama-sama menikmati uang haram hasil penipuan CPNS tersebut. Ini merupakan tamparan dan pembelajaran buat Nia Daniati, ungkap Farhad Abas dikutip dari kanal YouTube Uya Kuya TV selasa tanggal 29 Maret tahun 2022. Karena mereka sama-sama menikmati ujarnya. Tidak ada gunanya Nia Daniati membela Olivia Natania. Kalau mau dibela apa gunanya juga, tetap aja mungkin suatu saat akan meninggalkan Olivia, imbuhnya. Sekarang dia lolos dengan berlandaskan atas nama cinta, ujarnya. Dikatakan Farhad Abas kalau sama-sama cinta harus tukar badan. Nia Daniati di dalam penjara sedangkan Olivia Natania di luar. Kalau sama-sama cinta ya tukar badan aja. Biar dia di penjara, oi dikeluarkan, ujarnya. Sebelumnya Nia Daniati pernah meminta Olivia Natania ke prikiater lantaran bola balik berkasus. Namun Farhad Abas berpendapat Nia Daniati lah yang seharusnya ke prikiater. Justru saya pikir, Nia yang harus ke prikiater, tegas Farhad Abas. Hal ini lantaran menurut Farhad Abas, Nia Daniati tidak mengetahui karakter anaknya dengan sangat baik. Justru setelah kasus ini, barulah Nia Daniati mencari tahu tentang anaknya tersebut. Karena dia tidak tahu ciri-ciri anak itu secara normal. Kemudian dia mengetahui itu dari prikiater, kemudian setelah kepepet baru dia sampaikan seperti itu, jelas Farhad Abas. Terima kasih telah menonton!